Dua buah partikel masing-masing bermuatan 20 mikrokolom dan 24 mikrokolom. Satu sama lain berjarak 12 cm, berada di dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3. Maka besarnya gaya tolak-menolak kedua partikel. Nah ini disebut gaya tolak-menolak karena muatannya sejenis ya. Kita akan mencari dulu sebelum kita mencari tolak-menolak di dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3. Kita cari dulu F-nya, gayanya, itu kalau dia di udara. Rumusnya yaitu K dikali Ki 1 dikali Ki 2 per R kuadrat. Nah, K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Ki-nya muatan yaitu 20 mikrokolom, kita ubah ke kolom, dikali 10 pangkat min 6 ya. Terus 24, Ki 2-nya ya, dikali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan R. Nah, jaraknya ini 12 cm. Kita ubah ke meter kan berarti dikali 10 pangkat min 2 ya, dibagi 100 ya. Di kuadratin. Nah, dari sini kita akan hitung ya. 9 kali 20 kali 24, 4, 3, 20, dikalikan dengan, ini 10 pangkat 9, dikali 10 pangkat min 6, dikali 10 pangkat min 6. Kita tambahin, jadi 9 tambah min 6, tambah min 6. Jadi, sama saja 10 pangkat min 3 ya. Dibagi dengan, 12 dikuadratin yaitu 100 pangkat 4, dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Nah, 4, 3, 20, dibagi 100 pangkat 4, 30, dikalikan dengan 10 pangkat 1 ya. Ini 10 pangkat min 4 ya, ini naikin ke atas ya, jadi 10-nya pangkat 4. Ditambahin nama min 3, jadinya 10 pangkat 1 ya. Nah, dari sini kita dapetin nilainya yaitu 300 N. Untuk mencari gaya pada suatu bahan ya, di dalam bahan, itu ada rumusnya. Jadi, F bahan itu sama dengan 1 per ER. ER itu adalah permitivitas relatif ya. 1 per ER dikali F-nya F, udara punya ya. Nah, jadi kalau gitu, 1 per 3 dikali langsung 300 ya. Sama dengan 100 N. Jadi, pilihan kita A.